Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe agar Anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani berikutnya. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai asal-usul Pasatangkas Kori Agung. Keturunan siapakah sebenarnya Pasatangkas Kori Agung dan bagaimana riwayatnya? Sebentar lagi, saya akan paparkan dengan merujuk buku baban basa yang disusun oleh Jeromangku, Gede Ketut Subandi, dan sumber lainnya. Igusti Tangkas adalah keturunan area ketangaran alias area kenuruhan, termasuk area kediri dari garis silsilah Jayabaya, yang merupakan trah air langgar. Igusti Tangkas diangkat sebagai Anglurah di Kertelangung dengan gelar Igusti Pengeran Tangkas pada masa pemerintahan, idewo ketut ngelesir alias dalam Semara Kepakisan yang berlangsung antara tahun 1380-1460. Igusti Tangkas memiliki seorang putra bernama Igusti Tangkas Dimadiyah alias Igusti Keluung Sakti. Sayangnya, Igusti Tangkas Dimadiyah buta huruf. Akibat kekurangannya itu, di kemudian hari ia tertimpa malapetaka yang sangat tragis. Begini ceritanya, pada suatu hari dalam Semara Kepakisan mengirim surat kepada Igusti Pengeran Tangkas. Surat itu dibawa oleh seorang utusan yang dinyatakan bersalah. Surat itu berisi perintah agar Igusti Pengeran Tangkas mencabut nyawa orang yang menyerahkan surat itu. Akan tetapi, ketika utusan itu tiba di Kertelang, Igusti Pengeran Tangkas tidak ada di rumah. Pada saat itu, ia sedang berburu-burung untuk dipelihara. Oleh karena itu, utusan dalam Semara Kepakisan menyerahkan surat yang dibawanya kepada Igusti Tangkas Dimadiyah dan ia secepatnya kembali ke Gel-Gel. Dengan demikian, si pembawa surat bebas dari malapetaka, sementara Igusti Tangkas Dimadiyah ditimpa nasib sial, kehilangan nyawa di tangan ayahnya sendiri karena ia yang menyerahkan surat itu. Kesetiaan Igusti Pengeran Tangkas yang tanpa perhitungan telah membuat peristiwa tragis itu terjadi. Kejadian itu membuat Igusti Pengeran Tangkas putus asa dan kecewa. Ia sangat menyesali tindakannya dan menyayangkan kekeliruan dalam Semara Kepakisan. Kesalahan itu telah menyebabkan ia kehilangan putra satu-satunya. Sangat kecewa, Igusti Pengeran Tangkas jadi engan menghadap dalam Gel-Gel. Dalam Semara Kepakisan dapat memahami perasaan Igusti Pengeran Tangkas. Penguasa Gel-Gel itu mengaku keliru dan kurang hati-hati. Untuk menebus kekeliruan itu dalam Semara Kepakisan kemudian menganugerahkan istrinya yang sedang hamil kepada Igusti Pengeran Tangkas dengan syarat agar anak yang masih dalam kandungan itu telah dijadikan ahli waris dan namanya ditambah dengan kori agung sedangkan ibunya boleh diperistri. Sesuai dengan syarat yang diberikan dalam Semara Kepakisan, anak perempuan yang kemudian lahir diberi nama Niluh Tangkas Kori Agung. Setelah dewasa, ia diperistri oleh Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel. Akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan, ada permintaan Igusti Pengeran Tangkas yakni apabila ia meninggal agar upacara jenazahnya diselenggarakan oleh Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel karena ia tidak punya ahli waris. Dan jika perkawinan itu membuahkan keturunan agar diberi nama Pasak Belese Tangkas Kori Agung sebab Igusti Pengeran Tangkas memiliki ibu dari Pasak Bendese. Selain itu, Igusti Pengeran Tangkas akan menyerahkan rakyat sejumlah 200 kepala keluarga dan juga seluruh kekayaannya kepada Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel. Namun, permintaan itu tidak langsung disetujui karena Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel masih perlu minta persetujuan sana saudaranya. Setelah permintaan Igusti Pengeran Tangkas disetujui oleh keluarga Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel maka perkawinan Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel dengan Niluh Tangkas Kori Agung dilangsungkan. Dengan demikian, sejak saat itu seluruh rakyat dan harta benda Igusti Pengeran Tangkas menjadi milik Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel. Sebagai tambahan, Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel adalah keturunan Empu Jiwaksara yang diberi gelar kipatih Ulung setelah menjadi patih Seri Tapa Ulung. Dari perkawinan itu kemudian lahir empat orang putra masing-masing bernama Pasak Pengeran Tangkas Kori Agung, Benesetangkas Kori Agung, Pasak Belesetangkas Kori Agung, dan Pasak Tangkas Kori Agung. Oleh karena Igusti Pengeran Tangkas tidak punya keturunan selain Niluh Tangkas Kori Agung, maka keempat cucunya itu ditempatkan di puri Igusti Pengeran Tangkas di desa Tangkas. Di sana mereka ngomong pura Tangkas disamping ikut nyungsung pura kawitan Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel, pun catur pariangan yaitu pura Lempuyang Madia, pura Ratu Pasak di Besakih, pura Dasar Buana Gel-Gel, dan pura Sile Yukti. Keempat putra Kiai Igusti Agung Pasak Gel-Gel itulah yang lazim disebut Pasak Tangkas Kori Agung atau Tangkas saja yang keturunannya sekarang tersebar di banyak desa di Bali. Oleh sebab Tangkas terus berkembang dan sangat erat hubungannya dengan Raja dan masyarakat, maka Tangkas mendapat tugas penting dari Raja diantaranya, Tangkas Kori Agung adalah pengawal terdepan Raja. Hal itu dibuktikan oleh keikutsertaan benesot Tangkas dalam memadamkan pemberontakan igusti batan jeruk terhadap dalam beku. Karena berjasa sebagai pengawal terdepan Raja, maka Tangkas memperoleh sejumlah keistimewaan yaitu Pertama, Tangkas tidak boleh dihukum mati. Kedua, Tangkas tidak boleh dirampas harta bendanya. Ketiga, bila Tangkas harus dihukum mati, maka dapat dilakukan dengan hukuman buangan selama satu bulan. Empat, Tangkas dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Lima, bila Tangkas kena denda, maka harus dihapuskan. Demikian secara singkat asal-usul Pasak Tangkas Kori Agung. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!